Saudara Kedutaan Besar Republik Indonesia, Ankara, Turki berhasil mengevakuasi 123 orang dari 5 wilayah paling terdampak gempa. Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal, memimpin langsung evakuasi dengan perjalanan darat sekitar 17 jam dalam kondisi cuaca badai salju dengan suhu sekitar 4 sampai minus 7 derajat Celcius. Tim mengevakuasi 123 orang dari target semula 104 orang, termasuk di dalamnya 2 warga negara Malaysia dan 1 warga negara Myanmar. Sementara 1 orang warga negara Indonesia dan anaknya yang berusia 1 tahun, serta suami warga negara Turki meninggal dunia di Kahraman Maras akibat tertimbun reruntuhan. Sementara mengenai dugaan adanya 2 WNI yang bekerja sebagai terapis PA di Diyarbakir, tim evakuasi KBRI Ankara menyatakan belum bisa dikonfirmasi keberadaannya. Selain mengevakuasi warga negara Indonesia korban gempa, Duta Besar RI lalu M. Iqbal juga menyerahkan bantuan kemanusiaan tahap pertama dari pemerintah Indonesia kepada bulan Sabit Merah Turki.